Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Terima kasih kepada Prof. Dokter, ini saya biar nggak salah nyebut ini, Prof. Dokter Andri Dianugraha, SSI, MSI, Direktur Pendidikan Non-Reguler ITB, kemudian Pak Arief Haryanto, aduh mohon tidak memberikan gelar ke saya, jadi saya tidak bacakan gelarnya, Direktur Pendidikan ITB, serta kawan-kawan pengurus ikatan alumni ITB, baik dari pengurus pusat, pengurus daerah, ikatan jurusan, ataupun dari komisariat. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena sore ini kita dapat bertemu walaupun secara daring, tetapi tidak mengurangi makna dari sebuah pertemuan. Kawan-kawan semua, dalam rangka mendukung program baru ITB yang baru saja diluncurkan, sore ini Kementerian Vokasi dan Sertifikasi PPIA ITB membuat webinar agar kita dapat mendengarkan paparan program yang akan dibawakan oleh Prof. Andri dan Pak Arief selaku penanggung jawab program yang bernama Program Non-Reguler dan Non-Gelar ITB. Kita pasti bertanya-tanya, apakah program ini ditujukan untuk siapa? Berapa lama? Dan yang paling concern sebenarnya, biayanya bagaimana nih? Nah, juga mungkin pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa saya mengundang seluruh alumni ITB? Karena program ini tidak terbatas usia, jadi usia tidak membatasi. Never all to study. Jadi nanti kawan-kawan bisa bertanya setelah sesi pemaparan. Sesi pertanyaan akan saya buka dalam dua bagian. yang pertama adalah pertanyaan menggunakan rest hand. Itu ada tiga orang. Kemudian sesi kedua nanti tiga pertanyaan saya akan ambil dari chat. Demikian kawan-kawan, mari kita dengarkan bersama paparan Prof. Andri dan Pak Arief Hatianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih izin share screen. terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Bapak-Ibu? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak-Ibu, pengurus Ikatan Alumni ITB, Bapak-Ibu semua, Ikatan Alumni ITB, terima kasih kami aturkan telah mengundang kami untuk menginformasikan atau memaparkan mengenai program non-reguler dan non-gelar ITB. Bersama saya, sore ini ada Pak Dr. Arief Haryanto, beliau Direktur Pendidikan ITB, beliau dari Teknik Mesin, FTMD. Kemudian juga saya lihat hadir juga ada Kasubdit Pendidikan Berkelanjutan, Pak Dr. Rahmat Sule. Baik, sebelum saya lanjutkan mengenai program non-reguler dan non-gelar ITB, saya akan memperkenalkan dulu apa itu Direkturat Pendidikan Non-Reguler ITB. Bapak-Ibu semua, rekan-rekan, alumni ITB yang saya hormati, Direkturat Pendidikan Non-Reguler sebetulnya Direkturat yang baru. Jadi, sejak 2020, sejak kepemimpinan Bu Rektor sekarang, ini baru didirikan. Nah, ini ada dua Subdirektorat. Yang pertama ini, ada Direktorat atau Program Studi, Program Profesi Insinyur, atau PSPPI. Jadi, Bapak-Ibu atau rekan-rekan yang ikut Program Profesi Insinyur di ITB, nanti ada di Direktorat kami. Nah, ini Kaprodi-nya, Kepala Subdirektoratnya Pak Insinyur Agus Karim, STMT, EPSD, IPM, beliau dari Teknik Mesin, FTMD. Kemudian, yang kedua, Subdirektorat Pendidikan Berkelanjutan. Ini Kepala Subdit-nya, Pak Dr. Rernad Insinyur Muhammad Rahmat Sule, biasa dipanggil Pak Sule, atau Pak Deni, atau Pak Rahmat. Nah, beliau lah orangnya. Ini dari Teknik Geofisika, dari FTTM ITB. Baik, hari ini, sore ini, saya akan fokus mengenai Subdit Pendidikan Berkelanjutan. Salah satunya nanti ada program non-reguler atau non-gelar. Jadi, di Subdit Pendidikan Berkelanjutan ini, kami menangani beberapa program. Ada namanya program Research Student. Ini bersama-sama dengan Direktorat Pendidikan Pak Arief, juga Sekolah Pasar Sarjana, menyelenggarakan program ini. Program Research Student ini, dulu mungkin kita kenal dengan nama program matrikulasi, sebelum masuk S2 ataupun S3. Kemudian juga kami mengelola training atau pelatihan yang bersifat berkelanjutan dan terjadwal. Jadi, kalau nantinya itu dicantaukan, katakanlah, dengan suatu mata kuliah tertentu di S2, ini bisa digunakan sebagai program magister berkelanjutan. Kemudian juga ini masih dalam proses penyempurnaan, ada program program magister yang melalui rekognisi pengalaman lampau atau RPL. Kemudian juga ada program pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi keahlian tertentu. Misalnya ada lembaga pendidikan pelatihan untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, ini bisa masuk di sini. Nah, yang hari ini, yang sore ini, kita akan diskusikan adalah mengenai program non-regular, non-gelar yang masuk nantinya ke credit earning. Nah, selain itu, di direktorat kami juga bersama-sama dengan fakultas dan sekolah dan prodi, kita mengadakan program kerjasama pendidikan S2, ada program summer school, atau international virtual course yang sekarang sedang berlangsung diikuti sampai 7.000 peserta, baik dari mahasiswa ITB, mahasiswa dalam negeri non-ITB, proporsional, maupun juga dari mahasiswa dari luar negeri. Tentunya dosen-dosennya dari ITB juga ada, dari dalam negeri non-ITB ada, dari luar negeri juga ada. Nah, kemudian juga program-program yang lainnya. Baik, saya langsung saja mengenai program non-regular dan non-gelar, Bapak-Ibu. Jadi, program ini bertujuan memberikan akses lebih besar kepada masyarakat Indonesia terhadap pelayanan pembelajaran di ITB, khususnya untuk mata kuliah-mata kuliah tingkat magister. Jadi, mata kuliah yang ditawarkan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat luas di Indonesia untuk menempuh pendidikan di ITB sebagai mahasiswa non-regular. Jadi, di sini, ITB memberikan kesempatan kuliah secara fleksibel dengan tetap bekerja dan mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka tantangan pekerjaan di masa depan. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk perkuliahan program non-regular dan non-gelar. Jadi, kuliah program non-regular dan non-gelar ITB ini intinya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan teknologi. Program ini juga bisa menjadi program pra-magister. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nanti itu sebetulnya sedang kami godong. Nah, peserta yang mengikuti program ini diberikan kesempatan maksimum untuk mengambil mata kuliah 12 SKS per semester. Jadi, tanpa harus menjadi mahasiswa reguler di ITB. Nah, pada semester 1 2021-2022 ini sebetulnya ini merupakan yang pertama kali mengadakan program ini, ITB. Kami menawarkan lebih dari 100 mata kuliah. Di mana topik-topik yang ditawarkan itu yang pertama ada business and management. Kemudian juga ada yang artificial intelligence, big data and data processing. Kemudian yang ketiga ada renewable and sustainable engineering. Yang keempat ada proses mechanical and ironetic technology. Yang kelima ada material and nanotechnology. Yang keenam ada nature science, art, and philosophy. Yang ketujuh ada instrumentation, control, and programming. Kemudian yang kedelapan ada parmasi, ada bioscience and engineering. Yang kesembilan ada geoscience and engineering. Yang kesepuluh ada math dan actuarial science. Nah, ini semua perkuliahan dan ujian seperti mahasiswa reguler. Seperti hanya mahasiswa reguler. Untuk semester sekarang, itu akan dilaksanakan secara full daring. Nah, pada akhir pelaksanaan program, itu peserta akan memperoleh transkip akademik yang dapat digunakan suatu saat untuk melakukan transfer nilai di program magister ITB atau pada program studi yang sesuai. Pasti bertanya, masa berlaku transkipnya berapa? Ini lima tahun masa berlaku transkip tersebut. Nah, kemudian mengenai informasi pendaptaran dan mata kuliah serta jadwal kuliah, Bapak-Ibu bisa singgah di laman ini, di admission.itb.ac.id untuk program non-legural, di mana ini merupakan jadwal pendaptarannya. Di sini, pendaptaran dan pembayaran biaya seleksi. Itu dari tanggal 4 Agustus sampai 19 Agustus 2021. Hari ini 16 Agustus, saya kira masih ada waktu. Tiga hari ke depan. Kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi webinar ke publik, ke masyarakat umum mengenai program non-regulat dan non-gelar ini pada tanggal 10 Agustus 2021. Kemudian pada tanggal 21 Agustus nanti ada batas akhir pembayaran, biaya pelaksanaan program. Dan pada tanggal 20 Agustus, kami akan menginfokan yang lulus ataupun yang lolos ikut program ini. Nah, kemudian pada tanggal 21 Agustus juga akan dilaksanakan webinar pelaksanaan perkuliahan bagi peserta program yang diterima. Nah, di ITB, hari pertama perkuliahan, itu semuanya sama, itu pada tanggal 23 Agustus 2021. Jadi, sekitar satu minggu lagi dari hari ini. Kita akan mulai proses perkuliahan di ITB ya, Pak Arief ya. Jadi, mulai hektik gitu ya. Baik. Tentu ada beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu, rekan-rekan semua ya. Ini saya coba jelaskan. Yang pertama itu, apa syarat mengikuti program ini? Itu harus sudah memiliki ijazah sarjana. Yang kedua, membuat motivation letter yang berisi mengapa ingin mengikuti mata kuliah yang diikuti. Itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Kemudian, membayar biaya penaptaran dan biaya kuliah. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya lagi nih. Kalau saya memiliki ijazah sarjana bidang sosial, apakah boleh mengikuti program ini? Boleh. Ya, Bapak-Ibu bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan juga oleh Soekolah Bisnis dan Manajemen. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika saya sarjana bidang sain atau teknik? Tentu saja boleh memilih seluruh mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, Nah, ini tadi yang Bu Larasati tanyakan, berapa biaya mengikuti program ini? Ada dua biaya, Bapak-Ibu. Yang pertama, pendaptaran. Itu sebesar 200 ribu rupiah untuk setiap mata kuliah. Kemudian ada biaya kuliah. Biaya kuliah ini sebesar 1.250.000 per SKS untuk WNI. Dan 3 juta rupiah per SKS untuk WNA. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Nah, biaya pendaftaran dibayarkan setelah finalisasi dokumen. Kemudian biaya kuliah ditetapkan setelah proses seleksi, diterima atau tidak, nanti akan ada pemberitahuan lewat email. Kemudian yang kelima, apakah ada proses seleksi untuk mengikuti program ini? Tentu ada, Bapak-Ibu, tapi sangat sederhana. Yaitu seleksi administrasi yang meliputi memeriksa keabsahan ijazah sarjana. Karena itu adalah syaratnya. Yang kedua, seleksi berdasarkan motivation letter. Motivation letter kan bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf, 2 paragraf, dan seterusnya. Tergantung keseriusannya, ikut ini ingin apa. Paling tidak nanti pengampu mata kuliahnya itu melihat itu. Kemudian, yang keenam, apakah ada kuota untuk setiap mata kuliah? Iya, ada. Jadi, jika lolos dari proses seleksi, maka penerimaannya adalah first come, first serve. Jadi, pengampu mata kuliah, Bapak-Ibu dosen di ITB, tentunya akan memberikan kuota maksimal berapa peserta tiap kelasnya. Kemudian yang ketujuh, adakah batas maksimal SKS yang boleh diikuti dalam satu semester? Iya, ya, tadi saya sudah jelaskan di awal, itu maksimal diizinkan 12 SKS. Kemudian yang kedelapan, bagaimana jadwa dan cara kuliahnya? Jadwa Bapak-Ibu sudah dapat dibaca di laman admission.itb.ac.id atau dari bukret yang dapat diunduh. Sangat lengkap informasinya, termasuk silabus, dosen pengajar, dan capaian belajar yang diharapkan. Seluruh kuliah nantinya akan dilaksanakan secara daring, jadi sangat mudah diikuti dari manapun. Kemudian yang kesembilan, saya sudah ada jadwa kerja di jam kuliah. Bolehkah saya mengikuti melalui rekaman? Boleh. Yang penting muncul dulu di jam kuliah, lalu boleh dilakukan perekaman, sehingga bisa diputar ulang. Kemudian yang kesepuluh, siapa kawan kuliah saya nanti? Jangan khawatir, banyak. Jadi program non-reguler, non-gelar ini akan dilaksanakan dalam satu kelas dengan program reguler. Jadi nanti kawan kuliah adalah mahasiswa reguler magister dan mahasiswa non-reguler lainnya. Jadi bisa lebih diskusi. Karena tidak dibedakan. Ini mahasiswa reguler, ini mahasiswa non-reguler. Tidak dibedakan. Karena capaian mata kuliah itu harus tercapai. Kualitasnya. Capaian pembelajarannya. Jadi ada kuliah biasa, ada UTS, UAS, ada tugas ya Pak Arief, dan lain sebagainya. Jadi capaian mata kuliah tidak dibedakan untuk mahasiswa reguler dan non-reguler. Kemudian yang sebelas. Apa nanti ada ujian dan mendapatkan nilai? Ya, pasti. Karena ini memang program akademik resmi ITB. Jadi ada mekanisme ujian. Di akhir semester nanti, para peserta akan mendapatkan transkrip nilai yang bisa diakui ITB melalui mekanisme credit earning jika akan melanjutkan ke magister reguler. Yang kedua belas, terakhir, yang biasanya ditanyakan secara umum adalah bagaimana caranya kalau saya ingin mengikuti program magister reguler menggunakan transkrip nilai dari program non-reguler, non-gelar. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi ada prinsip yang tidak boleh dilanggar. Yaitu pemenuhan struktur kurikulum prodi magister yang akan diikuti nantinya. Dan itu wajib diikuti. Jadi sederhananya, mata kuliah wajibnya diambil. Pilihan jalur dan pilihan non-jalur juga ada aturannya. Serta SKS-nya wajib mengikuti struktur kurikulum. Jadi Bapak-Ibu, rekan-rekan semua, jika tertarik, dipersilahkan untuk menghubungi atau lapor ke prodi magister yang diminati atau menghubungi kami, nanti kami bisa fasilitasi untuk diarahkan supaya tercapai keinginannya. Saya kira itu secara umum yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa lanjut lagi nanti dengan diskusi. Ada saya, ada Pak Arief, ada Pak Rahmat Sule. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Andri. Sebelum nanti kita melanjutkan sesi tanya-jawab, ini kebetulan Ketua Umum Pengurus Pusat IAITB, Mas Gembong, sudah hadir. Mas Gembong, monggo untuk memberikan kata sambutannya, Mas. Terima kasih, Mbak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Mas Arief Haryanto, selaku Direktur Pendidikan ITB. Kemudian Mas Andri, tadi yang selaku Direktur Pendidikan Non-Regular yang hadir pada sore hari ini. Saya juga, yang saya hormati teman-teman semua di ITB. yang hadir pada kesempatan ini. Mas, pada kesempatan ini mungkin kita pengen tahu banyak tentang program-program yang ada di ITB, dan mudah-mudahan kami akan bisa mensosialisasikan ini semua kealumni ITB yang lain. Dan memang saat, di saat seperti sekarang ini, besar keinginan dari alumi-alumni ITB untuk meningkatkan kemampuan dirinya dengan program-program reguler, non-gelar, maupun program-program yang S2 dan lain-lain. Nah, kami kemarin sempat juga diskusi soal bagaimana alumi-alumni ITB yang, alumi muda ITB yang baru saja lulus tahun-dua tahun ini, kemudian juga ingin bisa mendapatkan higher qualification dari kemudahan nanti kita bisa punya program kerjasama ke depannya Mas Harif, supaya kita tentunya bisa membantu alumni-alumni ITB yang memang berkeinginan untuk meningkatkan kualifikasinya, baik itu melalui sertifikasi maupun melalui program-program S2 dan S3. Saya mungkin mengikuti saja cara sore hari ini, mudah-mudahan banyak juga hal-hal yang saya sebelumnya tidak tahu, kemudian saya terinfo hari ini, sehingga nanti saya bisa bersama dengan Mbak Laras dan tim bisa membuatkan program ke depannya, karena ini kita butuhkan baik itu oleh ITB maupun oleh alumi-alumni kita semua. Kemudian, sementara dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gembong, terima kasih. Mungkin sebelum kita QA, kita mau foto dulu, Mas. Tolong dibuka semuanya ya. Nanti kita foto dulu, Munggo, Mas. Satu lagi, Pak Andri. Silahkan dipoto. Sudah? Belum on semuanya. Sudah? Sudah, siap. Tapi belum ininya. Siap, Pak Andri. Sudah? Oke. Kemudian untuk yang pesertanya juga Munggo, silahkan. Makasih, makasih buat Mas Lukis sama Mbak Dila. Yang buat pesertanya juga Munggo, silahkan dipoto dulu sebelum kita mulai QA. Sudah, Mas Ruki? Sudah, oke. Sudah, oke. Siapa? Untuk peserta. Oh, belum. Oh, belum untuk peserta, oke. Oke. Sudah. 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 Satu, dua. Halaman selanjutnya. Satu, dua. Sudah, Mbak. Oke, makasih. Makasih, Dila. Iya, sama-sama. Oke. Silahkan kawan-kawan, siapa yang mau bertanya, saya belum melihat di sini, belum ada yang press hand ya. Silahkan yang mau bertanya, silahkan langsung saja, unmute, terus bertanya langsung. Munggo. Ini kalau di chat, saya lihat, Pak, ada yang menanyakan untuk program setara S3 nih. Dijawabnya belum ada, tapi kira-kira kapan adanya nih Pak Andri dan Pak Arief? Kalau S3 memang requirement-nya beda ya, Bu Larasanti. Jadi memang untuk sementara ini kita masih belum fokus ke sana. Jadi kita lebih fokus dulu ke magister, karena memang kita melihat juga kebutuhan pasar, artinya industri kita, dunia usaha, dunia usaha, kita akan lebih banyak membutuhkan, yang pertama pasti yang level S1, kemudian yang kedua magister. Jadi yang dokter ini masih belum fokus. Tapi memang ada rencana dokter yang bisa dilakukan di, istilahnya apa Pak Andri? PDK, program dokter kemitraan. Ya, jadi itu bisa dilakukan di lokasi tempat pekerjanya ya Pak Andri, kalau BDSDK, Pak Kepenelitian. Yang sudah jalan itu di mana ya Pak Andri? Saya lupa juga Pak. Itu mungkin yang dengan lembaga riset ya, Seperti dengan IPI, begitu. Jadi kalau yang lembaga riset itu memang bisa, kita punya kerjasama khusus gitu. Jadi tidak perlu mahasiswa S3-nya harus ke Bandung gitu ya, karena bisa dilaksanakan di lokasi tempat beliau bekerja. Tapi fokusnya sementara ini untuk yang lembaga riset. Kalau untuk yang industri, sudah ada sih sebenarnya dulu, kalau nggak salah waktu saya jadi Kprod itu, di FTMD juga sempat ada ide juga untuk memfasilitasi program dokter untuk calon mahasiswa dari industri. Tapi ya masih panjang lah, karena itu harus program baru, jadi harus dituju dulu ya Senat Akademik. Saya kira gitu ya Pak Andri ya? Ya Pak. Gitu Bu Larasati. Kalau ini ada batas sahih tanggal 19 Agustus. Jadi kalau pengumumannya nanti via email, jadi kita sederhana saja prosesnya, jadi tidak seperti SBMPTN atau SNMPTN, atau seleksi mandiri, kita nanti akan kontak semua pendaftar yang sudah mendaftarkan diri, pengumumannya via email, nanti silahkan dimonitor saja. Paling lambat tanggal 20 ya Pak Andri. Jadi 21 sudah bisa mengikuti, ya betul, 21 sudah bisa mengikuti program kita untuk penjelasan mekanisme kuliahnya ya, secara detailnya, teknisnya lah, penjelasan teknis kuliahnya. Jadi kalau yang tanggal 19, tanggal 20 sudah kita ngomong. Karena sederhana sekali, mekanisme seleksinya sederhana sekali. Yaitu yang pertama tadi seperti sampaikan oleh Pak Andri, bahwa terbukti sudah punya ijasa S1 atau D4. D4 kita juga bisa terima. Lalu kemudian yang kedua adalah hanya menulis motivation letter. Ya, motivation letter. Itu sebenarnya hanya melihat bagaimana keseriusannya. Jangan sampai nanti programnya berhenti di tengah jalan. Sayang, karena kesempatan ini kan mungkin banyak yang menginginkan. Jadi kalau nggak serius, sayang tempatnya lah. Sampai hari ini pendaftar cukup banyak. Saya memang belum tahu angka terakhir. Tetapi sampai minggu kemarin itu sudah di atas hampir 200 orang. Jadi masih terbuka untuk Bapak-Ibu sekalian untuk kalau misalnya mau mendaftar, luang masih terbuka. Dan kapasitas memang itu nanti tergantung dari mata kuliahnya. Saya kemarin cukup pagi juga, mungkin Pak Andri juga dengar ya, yang kemarin saya bilang itu ada yang sampai ada daftar di atas 100. Satu mata kuliah jadi di atas 100. Jadi saya kira mata kuliah yang kita tawarkannya adalah mata kuliah yang cukup menarik lah untuk teman-teman di dunia usaha atau dunia industri. Karena sebagian besar kan memang bukan fresh grade, tapi yang sudah bekerja. Kira-kira itu informasi terakhir dari saya. Anggap kalau masih ada yang ditanyakan. Ijin, Bu Menteri. Silakan, silakan. Baik, selamat siang. Salam kenal Pak Profesor dan Pak Arief. Saya Tri Basuki. Saya TNI Kimia 97. Mau bertanya, ini saya coba tadi cek ke website-nya ITB. Dan tadi juga berada penjelasan, dan tadi juga terulang bahwasannya ada surat motivasi. Cuma sebelum ke arah situ, sebetulnya kan orang ketika mau memasuki satu hal atau mau terlibat satu hal, selain motivasi, setidak tahu. Ini mau ke arah mana? Maksud saya begini. Kita mau ke arah Bandung, tinggal pilihannya adalah mau naik bus, naik kereta, atau naik angkot. Seperti itu ya. Sebetulnya program ini diciptakan untuk apa? Apakah ada sesuatu ceruk pasar? Maaf ya, bahasa saya mungkin agak sedikit vulgar ya. Ceruk pasar, kode-kode jadi kayak bisnis. Padahal tidak. Mungkin kepada lebih ke pengabdian. Kita punya tridama bukan tinggi ya. Jadi apakah karena ada kebutuhan di masyarakat, tinggal kita mengakomodir hal tersebut. Mungkin packaging-nya adalah seperti kayak bayar SKS dan sebagainya. Tapi di luar itu semua, sebetulnya arahnya mau ke mana? Karena kalau orang misalnya ini, ini mohon maaf, mohon maaf. Kalau misalnya undang-undang insinyur diberlakukan secara penuh di Indonesia pada hari ini, maka kayaknya mungkin hampir seluruh alumni TB bisa jadi nggak bisa kerja. Karena nggak ada lebih yang boleh satu pun yang berkecimpul dengan ke engineeringan, terutama dia punya sertifikat. Sertifikat insinyur profesional. Kalau di Malaysia sudah mandatory, tapi hanya untuk terbatas yang endorsement engineering. Nah, kalau untuk yang seperti ini, non-regular dan non-gelar. Ini kan jadi semacam kayak, non-gelar, mohon maaf. Ini saya mungkin bodoh ya. Saya hanya melihat sederhana saja. Kebutuhannya mau ke arah mana ini sebetulnya? Yang diakomodir oleh rektorat atau ITB kampus kita ini mau ke arah mana sebetulnya di masyarakat? Seperti itu. Terima kasih. Saya siap, Pak Antri. Ya, Pak Arief. Jadi begini, seperti disampaikan oleh Pak Antri tadi, bahwa Bu Rektor pada prinsipnya, kita ingin memperluas akses pendidikan. Akses pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Akses pendidikan ITB kepada masyarakat Indonesia. Itu sebenarnya petujuan utamanya. Kalau bisnis, jelas nggak ada uangnya. 1.290.000 per SKS. Nggak ada uangnya. Tapi memang kita punya misi bahwa ITB ini kan sudah selayaknya bisa diakses oleh makin banyak orang. Kalau dulu memang cukup sulit. karena memang harus datang ke Bandung. Nah, sekarang ini kan kita punya peluang. Karena ini artinya blessing, sedikit blessing. Bahwa situasi pandemi ini membuat kita bisa kuliah secara online. Nah, itu yang sekarang kita lakukan, Pak Tri Basuki. Jadi, pada prinsipnya, yang paling utama itu adalah kita memperluas akses pendidikan level magister. Kalau level sarjana, bagaimana? Kenapa tidak dibuka juga? Nah, jawabannya adalah karena kapasitas kita untuk yang sarjana itu sudah penuh, Pak. Kita itu sekarang, mahasiswa S1 kita itu 4.000, anggaplah rata-rata 4.000 perangkatan. Jadi, kali 4 berarti kan 16.000. Nah, 16.000 orang itu sudah full capacity kita lah dengan kampus yang sekarang ini. Nah, untuk yang magister, itu kita masih punya spare, masih punya space lah. Jadi, dosen-dosen kita itu masih kita bisa berikan keban untuk yang level magister. Nah, kalau tadi Pak Tri Basuki menanyakan soal insinyur, Pak Andri bisa jawab lebih detail itu. Silahkan Pak Andri, kalau yang program insinyur, Pak Andri. Baik, terima kasih, Mas Tri Basuki. Jadi, kalau program insinyur di ITB ada namanya PSPPI. Mungkin Pak Tri Basuki juga sudah ikut ya, Pak. Nah, itu program sendiri, program profesi insinyur, memang betul sih, ada undang-undangnya. Kalau nggak salah, undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Nah, memang ada beberapa tahapan bahwa seorang insinyur itu bisa sampai aplikasi, sampai dapat dia surat tanda registrasi insinyur atau STRI. Memang tahapannya salah satunya adalah dia punya sertifikat insinyur dari PSPPI, kemudian dia ikut sertifikat insinyur profesional dari PII, katakanlah. Kemudian juga ada sertifikasi yang lainnya sebelum dia terdaftar. Memang mestinya sih undang-undangnya kan sudah ada ya sejak 2014. Tapi saya juga kurang paham seperti apa jalannya. Nah, memang seperti itu keadaannya, saya kira. Jadi, betul, saya kira Pak Tri Basuki ya, kalau secara tadi undang-undang memang seperti itu, isinya. Baik itu Pak Arief. Jadi, kalau Bapak-Ibu yang tertarik ikut program studi program profesi insinyur, juga silakan di kami fasilitasi, itu yang program RPL, yang rekognisi pengalaman lampau, yang bisa diambil dalam waktu satu semester. Nah, kebetulan juga kami sekarang, untuk semester 1 2021-2022 ini, kami menerima sekitar 300-an mahasiswa RPL. Kebanyakan dari industri maupun dari pemerintahan dan lembaga-lembaga. Nah, di sini juga mungkin ada Bapak-Ibu yang tadi sudah ikut hari pertama ya penerimaan mahasiswa baru yang profesi insinyur. Itu Pak Tri Basuki dari saya. Terima kasih. Pak Arief. Boleh sedikit lagi, Pak? Tambahan sedikit, Pak. Bertanyaannya, Pak. Enggak, enggak. Baik, kalau seandainya insinyur, bila mana undang-undang insinyur diberlakukan, maka itu menjadi mandatori untuk bagi, bukan hanya alumni TB, juga alumni kampus lain yang akan bekerja dalam bidang keinginjeringan. Itu bila mana undang-undang tersebut diberlakukan sebagai default ya. Mungkin hari ini masih pada pasal transisi. Tapi kalau untuk yang non-gelar, non-akademis ini, rekognisinya apa ya? Alumni-nya atau lulusannya? Jadi gini, mungkin saya agak sedikit menyimpang jawaban saya. Kalau Bapak-Ibu perhatikan, saya memasang iklan itu sengaja agak nyelenah. Itu teman saya, anak 88, sedang masa, dia kuliah. Karena memang kami, Bu Rektor sebenarnya menyampaikan begini, kita ingin siapapun yang ingin menambah pengetahuan, itu kita beri akses lah. Walaupun itu rumah tangga sekalipun yang tidak bekerja. Oh, supaya nggak cepat pikun, ya belajar aja. Oh, saya pensiunan. Senior kita di mana, saya bisa sebut lah, di mantan Direktur NTP itu bertanya ke saya, Pak Arief, ada nggak program untuk yang sudah kayak saya ini? Jadi itu hal-hal yang memang kita buka semuanya, siapapun bisa. Kalau targetnya apa, tergantung. Kan ada tadi yang berumat tangga, ya supaya saya nggak bosan aja di rumah, atau supaya saya nggak cepat pikun, atau saya ingin mengembangkan pengetahuan, atau kalau ujung akhirnya, oh, saya memang ingin mendapatkan gelar, tapi artinya secara bertahap, jadi tidak langsung ke reguler. Nah, ini ada pet-nya juga nanti. Jadi misalnya nanti, bukan alung, saya nyebutnya kalau alungnya kayaknya agak ini, apa namanya, mahasiswa non-reguler yang sudah menempuh sekian SKS, tentu ini ada persyaratannya, persyaratannya apa? Memenuhi kurikulum. Jadi bukan asal ngacak ngambil sekian. Jadi kalau program magister itu, program magister itu kurikulumnya 36 SKS. Nah, kalau misalnya, yang bersangkutan itu mengambil, sesuai dengan kurikulumnya, nanti di ujung akhir itu bisa menjadi program reguler magister. Nah, peraturan di Indonesia, kita mengajaknya sudah namanya SNDT. SNDT itu mengatakan, program magister reguler itu minimal harus satu tahun. Jadi kalau nanti di ujungnya itu, oh, saya ingin dapat gelar, nah, dia harus mendaftar sebagai mahasiswa reguler magister. Nah, yang matakulah yang tadi sudah diselesaikan tadi, itu bisa diajukan pengakuan. Namanya credit earning, kalau di istilah kami. Nah, credit earning itu nanti akan mengurangkan mata kuliah yang harus dipenuhi di kurikulum tersebut. Tapi tentu saja, mata kuliah yang akan diakukan itu adalah mata kuliah yang memenuhi struktur kurikulumnya. Jadi kalau saya ambil contoh begini, saya teknik mesin, Pak Andri itu teknik geofisika. Saya mengambil mata kuliah dari teknik geofisika, kemudian saya nanti mengambilnya S2-nya di magisternya teknik mesin. Tentu tidak bisa, karena mata kuliah di teknik geofisika ini bukan di dalam struktur kurikulum dari teknik mesin. Contohnya begitu lah. Atau saya mengambil mata kuliah di SBM, lalu kemudian saya nanti minta pengakuan ke teknik perminyakan. Tentu tidak bisa. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi kalau ujungnya nanti akan menjadi program master bergelar, itu bisa. Hanya untuk yang sekarang ini, kita nggak perlu buru-buru dulu, karena memang ITP baru memulai juga. Jadi kami hanya kenalkan dulu programnya. Nanti setelah itu kita akan buatkan jalur-jalur, siapa yang mau ngambil program magister melalui jalur non-reguler ini, nanti kita berikan arahan lah. Kira-kira begitu. Sehingga bisa kita konsep alahan nanti. Saya ingin lulus berapa tahun? Saya ingin lulus 3 tahun. Saya ingin lulus sampai 5 tahun. Itu nanti sudah ada tahapannya. Oh, saya kalau mau mengambil magister misalnya teknik mesin selama 5 tahun, mata kuliah apa saja yang akan diambil, yang harus diambil. Itu nanti kita buatkan polanya. Nah, kira-kira begitu ke depannya. Tetapi untuk yang semester ini, kita hanya mengenalkan dulu lah. Mengenalkan program, makanya mata kuliah yang ditawarkan dalam mata kuliah yang relatif populer, yang relatif tidak terlalu, apa ya namanya, kalau engineeringnya tidak terlalu, engineering sekalilah kira-kira gitu. Kira-kira gitu jawaban saya. Mangga, Pak Andri, kalau mau ditambahkan. Dari saya cukup, Pak Arief. Kalau ini, Pak, mau tanya kalau minimal yang boleh diambil itu, ini ya, bebas ya. Bebas. Jadi, kenapa kami batasi 12 SKS, itu sebenarnya ada peraturan juga, dan lagi-lagi itu namanya SNDG, jadi program magister itu, setiap semester itu maksimal hanya boleh 12 SKS. Nah, kalau dari sini hanya ingin satu orang, misalnya ingin mendaftar, saya hanya ingin ambil 2 SKS. Boleh, nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah. Memang mata kuliah sekarang ini, kalau tidak salah, yang paling kecil 12 SKS. Nah, nanti kalau misalnya, oh, saya mengambil 12 SKS, silahkan, kita tidak ada masalah juga. Persyaratannya juga sederhana, tapi saya katakan, kalau alumni ITB, otomatis bisa mengambil di semua prodi, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau yang dari non-ITB, yang misalnya dari perguruan tinggi, bidang studinya itu non-engineering dan sains, maka yang bersangkutan hanya bisa mengambil mata kuliah dari SBM dan dari FSRD. Ya, ini kebijakan kami seperti itu. Tapi kalau yang dia di bidang sains dan teknologi, apapun bidangnya, itu bisa mengambil mata kuliah di mana. Kira-kira begitu prosesnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Andri dan Pak Arief. Siapa lagi? Silahkan yang ingin bertanya, kawan-kawan. Atau ada yang ingin? Pak Ari. Pak? Pak Ari. Ya, Mangga Pak Ari. Mana Pak Ari? Baitan Mbak Pak Ari, mana yang mana? Masih mute, Pak Ari Kurniawan. Masih mute, Pak Ari. Pak Ari Kurniawan masih mute. Masih mute. Enggak kedengeran suaranya mana ya? Oh, enggak jadi kayaknya. Mungkin kepencet kali. Kepencet? Oh, oke. Ada lagi kah kawan-kawan yang bertanya? Ada yang berminat enggak nih? Mau daftar? Baru 200, kata Pak. Nah, kita enggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan aja dulu lah. Soalnya juga 200 juga sudah bikin pening kepala juga. Karena sistem apa, ini Pak Ari nih. Mangga Pak Ari, silahkan Pak Ari. Terima kasih Pak Arief. Saya Arief Kurniawan dari Material 2005. Terima kasih presentasinya sangat menarik ya. Jadi kan sesuai tadi kan, awalnya itu ITB itu sangat eksklusif. Jadi sekarang akhirnya membuka jalan buat semua orang bisa mengakses ya. Saya tertarik yang tadi itu masalah apa namanya, penggabungan awalnya non-reguler akan menjadi master yang reguler gitu kan. Sementara ini saya sempat baca kalau misalnya kita master itu minimal 36 SKS dan maksimal itu ditempu dalam waktu 4 tahun gitu kan. Apakah bisa kita dengan adanya program ini seperti master nyicil gitu Pak. Jadi semester ini 6 SKS, 6 SKS, 6 SKS, kayak gitu kan. Jadi satu itu kalau kami yang bekerja mungkin masalah waktu ya, terkendala waktu. Yang kedua juga mungkin ada kendala biaya juga kan Pak. Jadi kan mengurangi uang jajan tentunya. Kecuali kalau Mbak Lara Sati yang mau nraktir gitu. Mungkin bisa itu. Seperti itu pertanyaannya. Pak Arief, Pak Andri, terima kasih. Ya, silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi program yang non-reguler ini tadi kan dibatasi katakanlah seseorang maksimal mengambil 12 SKS per semester gitu ya. Masa berlaku mata kuliahnya itu adalah 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun ini dikumpulkan gitu ya, suatu saat Bapak ingin melanjutkan ke regulernya gitu ya. Tapi harus memenuhi syarat-syarat kurikulum di prodi yang akan dituju nanti. Memang ada syarat nasional dikti atau SN dikti ya. Jadi minimal 1 tahun itu ada terdaftar sebagai mahasiswa reguler ya Pak Arief ya. Jadi mungkin nanti ada aturannya dalam 1 tahun sisa yang tercatat sebagai mahasiswa reguler itu berapa SKS atau 2 semester ya. Nah nanti ditambahkan dengan mata kuliah non-reguler yang sudah tanda kutip dicicil gitu ya. Diambil dalam bentuk kredit earning. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin nanti Pak Arief bisa lebih detail lagi berapa lama dan berapa SKS sisanya gitu ya. Jadi pada prinsip memang seperti yang tadi saya jelaskan Pak Arief. Jadi Bapak memang diizinkan untuk mengambil mata kuliah secara kalau istilahnya cicilan gitu ya. Bisa jajahnya nggak berkurang gitu. Itu memang konsepnya seperti itu Pak. Jadi diizinkan pada prinsip diizinkan. Dan itu sebenarnya sudah berjalan Pak. Itu sudah berjalan sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak punya tahu ada program kerjasama antara FTMD dengan INKA misalnya. INKA itu karyawannya atau PLN bahkan. PLN itu ada yang sudah melalui... Tadi istilahnya cicilan itu walaupun tidak lama sih. Karena mungkin PLN sama INKA kan orang kaya. Jadi cicilan cuma satu tahun aja gitu. Jadi dia sudah mengambil mata kuliah dulu. Kemudian nanti setelah itu dilakukan kredit earning gitu. Nah nanti tinggal setahun lagi. Karena kalau program regulernya Magister itu kan sebenarnya dua tahun. Nah yang setahun itu diambil pada saat beliau masih bekerja. Kemudian setahun berikutnya adalah program regulernya gitu. Itu diizinkan. Nah kalau program regulernya Magister ITB itu sebenarnya maksimal tiga tahun Pak. Tapi kalau SNDD itu mengizinkan empat tahun. Jadi kalau ITB itu lebih ketat lah. Jadi hanya boleh tiga tahun. Nah apakah nanti boleh jadi empat tahun? Ya boleh tapi nanti ngobrol dulu dengan saya lah. Nanti tujungnya gitu. Karena kalau rapat kasus baru minggu kemarin saya ngomongin itu. Nanti harus ngobrol dulu lah. Kira-kira ini layak nggak dikasih perpanjangan atau tidak gitu. Nah kira-kira gitu. Tapi boleh Pak Ari. Jadi jangan khawatir. Jadi bisa ya buat teman-teman yang lagi kerja nih Pak. Kebetulan. Memang itu sebenarnya salah satu idenya kenapa kita membuat non-reguler itu adalah karena kita melihat bahwa selama ini ITB, kalau eksklusif sebenarnya tidak sih. Tetapi memang programnya hanya program reguler gitu lah. Yang seringkali menjadi sulit diakses. Kira-kira begitu. Nah sekarang ini kita buka peluangnya. Walaupun sebenarnya secara terbatas, gitu ya Bu Larasati. Jadi kalau secara terbatas, itu sudah dilakukan Bu Laras. Sudah dilakukan. Tetapi biasanya modelnya model kerjasama. Misalnya teknik sipil dengan PUPR, teknik geofisika dengan BMKG, ya itu juraganya itu. Pak Andri itu juraganya itu kalau kerjasama dengan BMKG. Teknik mesin dengan PLN, gitu. Itu sudah ada Bu. Nah sekarang kita buka publik. Jadi kalau dulu harus melalui perusahaan, sekarang bisa diakses publik tanpa harus terikat kantornya. Nah kira-kira itulah yang kita lakukan itu sebenarnya. Termasuk juga tidak terikat dari universitas mana ya lulusannya S1-nya. Betul, betul. Nah nanti pada, betul. Nah tapi pada saat nanti masuk S2 reguler, tentu akan melalui program, pendaftaran yang normal, kemudian ujian yang normal. Tapi ya logikannya sederhana lah. Kalau sudah lulus sampai misalnya 10 SKS non-reguler, masalah sih ujian masuk ITB-nya nggak keterima kan gitu lah. Akhirnya kira-kira gitu lah. Jadi ya kita tetap melalui proses yang normal, tetapi saya yakin teman-teman yang sudah menyelesaikan cukup banyak matahulian non-regulernya, untuk menjadi mahasiswa reguler, kok rasanya nggak akan ada banyak kesulitan lah gitu. Paling syaratnya kan hanya TPA, lalu kemudian Tufel, ya itu kan standar aja lah. Wah ini Mas Gembong nanya, saya deg-degan saya. Monggo-monggo Mas Gembong. Mas, mau nanya tentang bedanya non-reguler, non-gelar ini dengan yang dan yang lain-lain lah ya, program yang biasanya ada ini. Ada beda pembobotan nggak? Apakah ini yang non-reguler ini lebih ke skill dibandingkan ke knowledge-nya, atau sama saja? Sama Mas, sama. Jadi karena ini akan ikut di kuliahnya reguler. Jadi akan ikut di kuliahnya reguler. Pak Andri ini buka kuliahnya itu, salah satu yang membuka mata kuliah non-reguler itu Pak Andri. Pak Andri itu nanti akan mengajar mahasiswa magister reguler bersama magister yang non-reguler. Di satu kelas. Jadi sama, kita tidak akan bedakan. Sama. Jadi kurang lebih, ya mungkin hanya keleluasaan masalah tadi ya waktu ya, karena kalau misalnya kerja ya bolehlah direkam, nanti didengarkan nanti. Tapi kalau tugas, ujian, dan seterusnya itu akan sama lah. Kira-kira begitu. Ya, gue lihat tadi di program-programnya itu kan menarik ya, lebih kepada ilmu praktis, sebetulnya ya, yang kayak renewable energy. Kan kan kalau kita bicara soal knowledge-nya udah ada di mana-mana gitu. Tapi implementasinya, terus bagaimana mengeksekusi project renewable energy, atau tadi yang lain-lain ya, ada beberapa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi, Kang Andri tadi. Sebetulnya yang dibutuhkan itu lebih banyak sebenarnya ke arah skill-nya ya, dibandingkan ke ilmu pengetahuannya. Gimana tuh, Mas? Oke. Pak Andri mau jawab? Arif dululah sekalian. Oke. Pak Andri ini 10 tahun dibahas ya, tapi profesornya 10 tahun di cepat dari wadah saya. Atau saya nggak pernah profesor. Kalau sebenarnya gini, Pak Gempong, jadi karena tadi saya sampaikan, waktu kami berkonsasi saya dengan Pak Andri, dengan Pak Caga, itu berkonsasi dengan Bu Rektor. Bu Rektor menyampaikan, untuk yang sekarang, buka aja dulu mata kuliah-mata kuliah yang memang relatif populer, dan memang dibutuhkan banyak oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi bukan mata kuliah, misalnya bukan analisa teknik satu, kalau di teknik mesin itu pasti bikin pusing lah. Itu bukan. Jadi kita lebih banyak ke aspek wawasan, kemudian jadi masalah skill. Skill itu sebenarnya lebih ke bagaimana pengetahuan di level lapangan ya, Mas Gempong. Jadi kira-kira yang seperti itu. Jadi untuk yang sekarang ini, kita arahkan ke sana. Jadi pada dasarnya, nanti ke depannya pun kita akan lebih banyak fokus ke arah situ. Ke arah-arah yang seperti itu. Nah, tetapi kalau nanti seseorang itu ingin mengambil menjadi reguler, tentu ya mau tidak mau suatu hari harus berhadapan dengan mata kuliah-mata kuliah yang ya harus butuh, apa namanya, knowledge-nya lebih dalam lah. Kira-kira gitu lah. Mata kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajib. Kan kalau di struktur kurikulum itu ada namanya mata kuliah wajib, mata kuliah wajib jalur ya Pak Andriya, kalau magister itu ada magister jalur. Jadi contoh teknik mesin. Sorry, saya selalu teknik mesin. Tidak saya paham teknik mesin. Teknik mesin itu ada program misalnya nanti untuk jalur, kita nyebutnya bukan renewable. Aduh, saya kok lupa. Jadi intinya ke arah ke situ lah, ke energi gitu ya. Itu nanti ada mata kuliahnya. Jadi mata kuliah wajib itu semua mahasiswa harus mengambil. Kalau mata kuliah wajib jalur itu tergantung yang jalurnya apa. Apakah teknik produksi, ataukah yang renewable energi, apakah misalnya untuk yang kontrol, kontrol itu beda-beda. Nah, itu mata kuliah pilihan jalur. Wajib jalur, maaf. Nah, di paling bawah itu mata kuliah pilihan. Nah, sekarang yang kita tawarkan ini mata kuliah pilihan. Teman-teman sekalian. Jadi mata kuliah pilihan ini yang memang yang belum ketahuan mau kemana sebenarnya. Oh, nanti saya mau akan fokus ke sana. Nanti baru kita arahkan. Oh, kalau Anda mau ke arah misalnya jalurnya itu renewable, nanti ada mata kuliah ini yang diambil, setelah itu ini yang diambil, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi kalau yang sekarang ini memang kita lebih banyak menawarkan mata kuliah-mata kuliah yang bisa dikuasai, bisa dibermanfaat secara luas. Kira-kira gitu. Terutama untuk di dunia kerja. Contoh misalnya kalau di dunia perminyakan, saya nggak tahu. Kalau nggak salah ada mata kuliah drilling juga, ada mata kuliah menghitung. Untuk yang geotermal itu rasanya itu ada. Soalnya saya yang bikin silapu, bukretnya, jadi saya baca sekilas itu ada. Jadi mata kuliah-mata kuliah yang mungkin ini dibutuhkan teman-teman yang ada di dunia kerja. Kira-kira gitu. Jadi memang kita arahkan ke arah sana. Gitu, Bu Laras. Terima kasih, Mas. Sebetulnya gini, saya itu agak sedikit berharap dari ITB itu kemudian membuat program-program yang mendorong orang-orang yang sekarang sudah bergelut di bidang itu untuk meningkatkan skill-nya. Kemudian dia menjadi, meningkatkan juga kreativitas dan inovasinya. Jadi misalnya orang yang sudah bergerak di bidang energi lah misalnya, dia biasa membuat sesuatu yang sederhana, kemudian diikutkan di program di ITB ini, pengetahuan dia meningkat, terus dia mempunyai ide-ide baru untuk melakukan inovasi atau modifikasi terhadap apa yang dia sudah lakukan. Jadi ini nanti bisa menjadi motor penggerak di tempat-tempat yang terpencil atau di tempat-tempat yang tidak tersentuh teknologi untuk berkembang gitu, Mas. Jadi mungkin itu nanti ya luar depannya. Terima kasih, Mas Gemmong. Mungkin buat catatan Pak Andri dan Mas Arief nih, sebagai detuk pendidikan dan yang non-reguler. Memang kita mengharapkan bahwa, jadi begini, kalau di pasar luar negeri, seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini kan masih rendah sekali. Baru nomor empat loh di ASEAN itu, kita hanya nomor empat, hanya di atas Filipin. Nah itu, keahlian atau sertifikasi itu jadi bobot yang besar kalau kita melamar pekerjaan di overseas. Contoh di anggota kami, mungkin hari ini tidak hadir, Mas Hairun itu kan beliau atas pendidikan di Papua Nugini. Di sana beliau bilang bahwa, antara lulusan mahasiswa ITB yang lulusan TOK, dengan lulusan mahasiswa ITB dengan sertifikasi ya, tertentu gitu, gajinya bisa dua kali lipat bedanya. Jadi mungkin buat ITB, mesti menambah sesuatu untuk lulusannya, terutama di pasar regional atau pasar internasional. Mungkin kalau di pasar, dalam negeri lulusan ITB memang sudah TOP lah ya. Dan ininya juga banyak alumni-nya di industri-industri dan di pemerintahan, sehingga biasanya alumni-minded itu masih berjalan sekarang ini. Apalagi ada ya, teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau kita sudahi? Mungkin saya ada ke info sedikit, Bu Laras. Tadi yang menyinggung soal sertifikasi. Saya sempat ngobrol dengan salah satu kaprodi dari teknik sipil. Sorry, FTSL. Beliau itu ditransport kalau tidak salah. ide beliau itu sebenarnya, walaupun belum kita realisasikan sekarang ya, ide beliau itu nanti akan mempaketkan program non-reguler itu dengan sertifikasi. Nah, itu Mas, benar. Setuju. Setuju banget. Nah, itu nanti yang, tapi belum sekarang. Karena kebetulan beliau waktu kami tanya, mungkin karena saya terlalu mepet juga waktunya untuk persiapannya ini. Tapi nanti itu semester mendatang, kita akan coba perbaiki lagi mekanisme untuk paketnya. Jadi nanti digabungkan dengan sertifikasi profesi. Kalau saya sebut saja namanya Pak Harmin, itu sudah punya rencana. Oh, ini nanti bisa dipaketkan dengan ini, bisa dipaketkan dengan ini, dan seterusnya. Karena beliau juga sudah punya komunitas di dunia transportasi itu sertifikasi apa sebenarnya dibutuhkan. Nanti kita ke depannya akan ke arah sana. Hanya, ya mohon maaf, karena memang semuanya serba hektik, masih semuanya serba terbatas gitu. Jadi yang penting kita running dulu lah. Kita running, kita running. Ada informasi sedikit, Mas. Boleh saya sampaikan juga. Mungkin juga ditolong disampaikan ke Bu Rektor, kalau ada kesempatan nanti Mas Arief ketemu, atau Kang Ancik ketemu. Bulan depan, akhir September, saya dengan rombongan IA akan ke Amerika. Di sana kami akan mendirikan satu lembaga untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia Amerika. Jadi nanti namanya tetap ITB North Amerika, tapi nanti sesuai dengan undang-undang di Amerika, dia adalah lembaga resmi untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia di pasar Amerika. Nah tentunya nanti kalau itu sudah dapat pengesahan dari pemerintah di sana, di Amerika, maka kami ingin bisa berkolaborasi dengan ITB untuk menyiapkan orang-orang kita yang masuk ke sana. Jadi ini yang mungkin nanti menjadi program yang lain lagi. Karena di negara, di Amerika sekarang, banyak investasi baru terkait dengan teknologi-teknologi yang terakhir. Jadi mobil listrik itu di beberapa negara bagian sekarang lagi dibuat, bukan hanya yang Tesla, sekarang ada Nikola, ada macam-macam ya, ada merk-merk baru. Terus juga teknologi-teknologi terakhir yang lainnya. Nah ini kita ingin aluni ITB ini selain mencari pekerjaan di Indonesia, bisa juga kita salurkan ke sana. Tapi tentunya nanti ada adjustment, jadi nanti skill apa yang harus ditambahkan, sertifikasi apa yang harus mereka pegang, supaya mereka qualified untuk masuk di lapangan pekerjaan yang di sana. Jadi ini yang kita akan lakukan, Mas Arief. Nanti mudah-mudahan kalau ini terrealisasi, saya minta waktunya Mas Arief untuk diskusi soal bagaimana strategi kita menghadapi peluang-peluang lapangan pekerjaan di luar mikri. Gitu Mas. Terima kasih. Oke. Oke, kawan-kawan, saya pikir sudah pukul 17 ya, sudah cukup satu jam. Kita berdiskusi. Nanti tadi Prof Andri sudah memberikan link-nya, silakan bila ingin bertanya, kalau mau japri juga boleh sepastinya ya Pak. Mangga, mangga, silakan. Mangga kalau mau japri dengan Pak Arief atau Pak Andri. Sebelum kita bubar, Mas Luki akan memberikan video 100 hari IITB yang sudah dikerjakan oleh pengurus pusat IITB. Mangga, Mas Luki. Kandidat nomor urut tiga, Gembong Prima Jaya, mendapatkan perolehan suara 5.798 suara. Demikian, berita acara ini dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan sidang selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni ITB 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikatan Alumin TV Mari wujudkan Amal maktab Tercinta kelas dunia Kita bersama Ikatan Alumin TV IA ITB Menghadirkan rumah dan buka Tuh semua Dari kampus tercinta Kita bangun bersama Masa depan bangsa Bersinar gemilang Kita bersama Ikatan Alumin TV Mari wujudkan Amal maktab Tercinta kelas dunia Kita bersama Ikatan Alumin TV IA ITB Menghadirkan rumah dan buka Tuh semua Kita bersama Kita bersama Ikatan Alumin TV Mari wujudkan Mari wujudkan Amal maktab Tercinta kelas dunia Kita bersama Ikatan Alumin TV IA ITB Menghadirkan rumah dan buka Tuh semua Mari kita bersama Mari wujudkan Mari wujudkan Amal maktab Tercinta kelas dunia Kita bersama Ikatan Alumin TV IA ITB Menghadirkan rumah dan buka Tuh semua Terima kasih Mas Suki Mas Gembong Terima kasih Atas kehadirannya Pak Andri Pak Arief Terima kasih Kawan-kawan Semua Terima kasih Mohon maaf Bila ada Kurang-kurangnya Di acara hari ini Semoga kita bisa Bertemu lagi Di acara Ikatan Alumin TV IA ITB lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Matun Hun Pak Gembong Matun Hun Bu Laras Bapak Ibu semua Ya Mangga-mangga Assalamualaikum Teman Penda Komisariat Dan Prodi juga Yang hadir Pada sore hari ini Terima kasih Mbak Laras Sama-sama Pengawas juga Ada hadir Oh iya Dengan pengawas Pengawas Jainal Mutakin Panggota pengawas Siap mas Gak kelihatan Ini Soalnya Satu-satu Wah ada Koin juga Oke Oke Pamit ya Terima kasih ya Mas Gembong Bye Sampai ketemu Bye Assalamualaikum